Halo Tribuners, sekarang kita ada di Tegal Malang, RT10 di Dusun Kerujugan, Desa Bantul dan saat ini kita sedang berada di rumah mandiri pangan dari Pak Budi Santosa Nah, disini teman-teman akan kita ajak untuk melihat bagaimana budidaya cabai merah eh, cabai jawa, mohon maaf, cabai jawa maksud kami cabai jawa cabai jawa ini merupakan tanaman herbal keluarga yang kaya akan khasiat jadi khasiatnya beraneka macam ada metabolisme tubuh mempenghangatkan tubuh, menambah stamina termasuk stamina laki-laki dan disini rumah mandiri pangan, semuanya tersedia mungkin teman-teman penasaran ya, cabai jawa itu apa sih kita akan melihat cabai jawa oke, saya lewat sini oke, ini ketemu langsung sama Pak Budi halo Pak Budi halo Pak Budi, tadi kita lagi ngobrol tentang cabai jawa cabai jawa ini apa sih? cabai jawa adalah suatu tanaman masuk kategori di petuguran atau herbal khusus untuk jamu-jamuan, nah tanaman ini adalah tanaman yang sudah ada peninggalan dari nenekmu yang kita dulu yang terlupakan nah kita akan berusaha untuk mengail lagi karena ini banyak sekali manfaatnya kemudian untuk budidaya juga sangat mudah sekali untuk diolah atau sebagai bahan bumbu penyedap rasa di semua jenis masakan yang ada di Nusantara jadi tanaman cabai jawa ini asli kekayaan Indonesia ya? iya tentunya seperti ini oke, kita lihat teman-teman nah ini yang besar-besar oh ini, ini buahnya? ini buah cabai jawa perbedaan dengan cabai pada umumnya yang masyarakat kenal apa Pak? nah kalau cabai biar itu kan tidak bersisai, ini bersisai oke, kemudian ini bentuknya keras hmm, keras ya, keras ini, kanu apa, bisa langsung dimakan nah bagi laki-laki, kalau setiap hari dimakan satu, nah ini nanti akan istri yang akan menikmati meningkatkan stamina ya? meningkatkan stamina oke, selain itu juga memperlancar metabolisme tubuh ya? kemudian bisa menghalangkan tubuh, ya, dan pedang juga dilancar oke, itu beberapa manfaat kalau cabai jawa ini, susah nggak sih perawatannya? oh, tidak sama sekali cukup, yang penting patuh dia harus ada naungannya oke, harus ada naungan bisa di teras bisa di anu dinding yang belum di repok kemudian di bawah pohon apa itu bisa untuk memanjat yang penting, inti dari tanaman ini adalah dia merabat yang kedua, yang penting di bawahnya itu tidak kering dan tidak basah oke agak lembab kemudian, pengumpukannya cukup menggunakan pupuk kotoran kewanisasa oke, kompos ya, Pak ya jadi, teman-teman yang baru saja bergabung dan menanyakan cabai apa itu? nah, ini cabai jawa, jadi teman-teman ini cabai jawa bentuk buahnya seperti ini ini yang masih muda kalau yang sudah panen seperti ini jadi, dia beda dengan cabai pada umumnya jadi, dia punya bintik-bintik dan bentuknya juga beda dengan cabai yang lain lebih pendek tapi juga tidak pendek juga jadi, di sini di sini rumah mandiri pangan ya punya, jadi, karya Pak Budi Santose yang tadi menjelaskan dan di sini semua tanaman ada lihat, teman-teman jadi, konsepnya memang bisa menghasilkan segala macam produk makanan dari sekeliling rumah jadi, kita naman ini ini yang sudah ini ya, sudah besar yang bentuknya pot juga ada jadi, yang bentuknya masih dalam polybag ada ini yang masih ini bibitnya jadi, bibitnya seperti ini jenis tanaman merambat ini masih polybag oke, itu kita coba ke beberapa tanaman lain oke, tulisnya di sini juga ada ayam ada juga lelek ya jadi, perikanan jadi, ini memang rumah mandiri pangan semuanya tersedia produk-produk apa, bahan makanan keluarga oke, ada apa saja di sini oke, Pak Budi itu oh, ini yang merambat ya, Pak? oh, teman-teman, ini ternyata ini cabai cabai jawa tapi yang merambat jadi, selain dirambatkan sama tanaman hidup ini juga bisa dirambatkan dengan dinding rumah ya, Pak? yang belum dan ini rasanya akan jauh lebih keras daripada yang lain oh, kenapa, Pak? karena akarnya dia senang pada untuk mengambil ini dari labur oh, jadi celah batu-batu ini celah batu-batu ini ya, celah batu-batu ini ya, akhirnya paling senang karena rasanya agak keras oh, media tanamnya apa saja, Pak? selain semuanya, sesama di tanah jadi, medianya cukup dengan arang sekam sama pupuk kandang atau kompos itu tapi ada satu lagi setiap apapun tanam gunakanlah salah satunya ada menggunakan tanah di bawah tekan bantu karena banyak mengandung bungi sedang organik sehingga tanaman itu tidak mudah musuh tidak mudah kena jamung oh, itu resepnya dari Pak Udi Pak, banyak teman-teman yang penasaran rumah mandiri pangan itu apa sih? rumah mandiri pangan adalah salah satu rumah dimana satu keluarga apabila mempunyai beberapa jenis kegiatan jadi, mungkin dari satu rumah ada sayurannya ada toganya ada ikannya bisa ada bungas nah, itu sehingga di situ akan memunculkan kesejahteraan nah, kesejahteraan yang kami sebut adalah untuk mempunyai pendapatan harian mingguan bulanan teriwulan dan tahunan sehingga benar-benar sejahtera jadi, setiap hari itu ada aktivitas dan punya penghasilan oke begitu jadi, teman-teman bisa mencoba di rumah masing-masing atau di daerahnya masing-masing konsep rumah mandiri pangan jadi, ada ada ikan ada nila ada kurame ada macam-macam ada unggas ada tanaman toga tanaman obat keluarga macam-macam jadi disini itu ada juga yang merambat jadi, disini itu asik sekali teman-teman bisa lihat sendiri di samping rumah ada kolam ikan ada tanaman cabai tanaman cabai jawa ada macam-macam tanaman ada unggas jadi, bisa menghasilkan bahan makan sendiri oke seperti itu dulu teman-teman dari Kabupaten Bantul Tribun Jogja melaporkan